Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat SMP Jumpa kembali di acara Dialog Sobat SMP Bincang Edukasi Berbagi Informasi Saya Eli Wismayanti selaku host pada kesempatan hari ini Mencoba mengajak semua Sobat SMP Untuk berbincang terkait topik yang lagi hangat saat ini Yaitu asesmen nasional Ya, asesmen nasional tanggung jawab siapa? Baik, untuk mengupas tuntas terkait tanggung jawab pelaksanaan asesmen nasional tersebut Di hadapan kita sudah hadir dua orang yang luar biasa Dari instansi atau unit kerja yang memang bertanggung jawab Terkait dengan asesmen nasional tersebut Baik, dengan bangga saya perkenalkan saja Dan saya yakin sebagian besar Sobat SMP Pasti sudah mengenal beliau Yaitu Ibu Dr. Rahmawati Dari Pusat Asesmen Pendidikan Halo Bu Wati, jumpa kembali tahun ini Walaupun kita sudah sering ketemu ya Bu ya Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Halo juga Bu Eli dan Sobat SMP semua Semoga semuanya dalam kondisi sehat Dan looking forward dengan informasi yang terbaru dari Podcast SMP Alhamdulillah Terima kasih Bu Wati sudah berkenan hadir Di ruang Podcast Direkturan SMP pada hari ini Dan narasumber kita yang kedua Ada Bapak Nur Muhammaditya Pryat Majahus Nanto SOS MSI Juga dari Pusat Asesmen Nasional Saya biasanya dipanggil Mas Didit Bu Kalau di Pusat Asesmen Pendidikan Oke, panggil sayangnya Mas Didit ya Iya Ibu Eli Oke, terima kasih Baik Bu Wati, Pak Didit Kita, sebagaimana kita ketahui bahwa kita baru saja menyelesaikan putaran pertama Dan mungkin juga susulan kemarin Untuk asesmen sulingjar ya Survei lingkungan belajar Bagi para pendidik dan tenaga kependidikan Dalam hal ini kepala sekolah dan juga para guru Kemudian kemarin baru saja selesai Untuk asesmen nasional Jenjang SMA, SMK, Paket C, dan Sederajat Dan hari ini sepertinya ada susulan lagi untuk jenjang SMA Nah, sebelum kita bicara lebih jauh Saya ingin informasi Mungkin rekan-rekan sobat SMP juga ingin tahu Pertama terkait sulingjar dulu Kira-kira bagaimana partisipasi para tendik kita Terkait survei lingkungan belajar ini Mungkin dari Mas Didit dulu barengkali Baik, terima kasih Bu Eli Ya, sobat SMP Memang kalau kita lihat dari partisipasi survei lingkungan belajar Baik dari satuan pendidikan Kemudian kepala sekolah dan pendidik Ini mengalami peningkatan yang cukup drastis ya Dibandingkan dengan tahun lalu Nah, ini memang upaya-upaya kita di pusat Melakukan koordinasi dengan direktorat terkait Kemudian dengan pusat data informasi Yang kemudian kita lakukan semacam pengecekan ya Setiap minggunya untuk mengetahui tingkatan partisipasi di masing-masing daerah Ya, jadi sepertinya memang karena survei lingkungan belajar ini juga semakin banyak dipahami Fungsinya yang kemudian dari kepala sekolah dan pendidik itu mempunyai motivasi ya untuk melengkapi ini Karena memang target di tahun ini dari kementerian adalah pengisian 100% ya Jadi semua kepala sekolah dan pendidik diharapkan dapat mengisi 100% untuk survei lingkungan belajar Kalau dari data kita lihat bahwa dari jenjang SMP kemudian SMA dan SD Sederajat itu di atas 90% Ini prestasi yang luar biasa pengisian sulingjar di tahun ini Begitu Bu Eleh Baik, berarti kalau dibandingkan dengan tahun lalu ini ada peningkatan yang baik ya Pak? Ya, betul Bu Jadi kalau dibandingkan tahun lalu memang kalau kita lihat pengisian survei lingkungan belajar itu bersamaan dengan pelaksanaan asesmen nasional untuk siswa Jadi peserta didik mengisi kemudian guru dan kepala sekolah mengisi pada waktu yang bersamaan Nah ini sepertinya yang sudah diantisipasi, dievaluasi di tahun ini Di mana kita memisahkan jadwal untuk pengisian survei lingkungan belajar Satu bulan penuh di bulan Agustus Dan betul harapannya memang kita punya waktu lagi untuk melakukan pengisian selanjutnya Nah ini adalah upaya-upaya kita di pusat untuk bisa mencapai pengisian 100% Bu Eleh Baik, terima kasih Saya panggil karena masih kayaknya lebih senior saya usianya ya Saya panggil Mas aja ya Siap ya Biar lebih acrap kata Sobat SMP Terima kasih Mas Didi Ya Bu Wati, kalau tadi Mas Didi sudah menyampaikan ada peningkatan yang positif dibandingkan partisipan Sulingjar tahun 2021 Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa Sulingjar ini kan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah Harapannya dari semua satuan pendidikan Di mana kita melakukan asesmen sejak 2021 yang melibatkan tendik Biasanya kita selalu ases itu kan adalah siswa ya Bu Sekembang semuanya siswa, ukurannya indikatornya dari siswa Kali ini yang kita sasar adalah tendik Sekarang pertanyaannya Seberapa signifikan sih pengaruhnya terhadap kualitas data mutu pendidikan kita Antara sumber informen yang dari siswa saja dengan melibatkan informen dari kepala sekolah dan para guru Silahkan Bu Wati Terima kasih Bu Elia Untuk menjawab ini lebih mudah kalau kita menganalogikan dengan kehidupan sehari-hari ya Misalnya kalau kita lihat lingkup pendidikan keluarga Saya punya anak-anak, Bu Edi juga ada anak, Adi juga punya anak Seringkali kita fokusnya kepada anak itu bisa apa Anak itu ranking berapa Anak itu karakernya bagaimana Tapi kita lupa bahwa anak itu adalah produk dari pendidikan di lingkungannya Produk dari kondisi rumahnya Kalau kita bicara tentang pendidikan keluarga Ini sama dengan sistem pendidikan kita Sistem pendidikan kita, kita ada sekolah Ada satuan pendidikan di mana di dalamnya ada lingkungan Ada aktor-aktornya juga, ada kepala sekolahnya, ada guru-gurunya Yang sebenarnya anak-anak ini adalah cerminan dari apa yang diupayakan di lingkungan sekolah itu Ketika kita bertumpu kepada murid Kemudian kita tahu informasinya Muridnya belum bisa ini, karakternya belum begini, belum begitu Akan sulit untuk menangani, mengatasi, melakukan perbaikan Kalau kita tidak tahu why-nya Kenapa, ada apa di lingkungan sekolahnya Jadi harapannya asesmen nasional dengan tidak hanya mengukur murid Tapi juga kepala sekolahnya, guru-gurunya Kita tahu seperti apa outputnya Tapi kita juga tahu bagaimana proses serta inputnya Jadi bisa di-tracking gitu ya Oh yang di sini ternyata bagus-bagus Padahal kondisi sarana perasaanannya biasa-biasa saja Guru-gurunya ternyata berinovasi Mau belajar dari pembelajaran Kepala sekolahnya punya visi misi Sehingga kita bisa membuat suatu kebijakan bahwa Untuk mengatasi kondisi sarana perasaanannya yang tidak memadai Masih bisa loh anak-anaknya berprestasi Caranya bagaimana ini dari kesadaran visi misi sekolah Kesadaran guru untuk mau merefleksi, berinovasi Jadi harapannya kita memiliki data yang holistik Tidak hanya memotret siswanya Kemudian membuat judgement berdasarkan hasil siswanya Tapi kita juga mengetahui apa yang terjadi dengan lingkungan sekolahnya Baik itu dari pengakuan guru, kepala sekolah Maupun dari data-data lain yang dikumpulkan di level 1an pendidikan Baik, kembali kalau kita bicara asesmen nasional Kemudian sulingjar Karena di asesmen nasional ini kan ada AKM untuk siswa Survei karakter dan survei lingkungan belajar Untuk peserta didik Sementara untuk tendiknya ini hanya survei lingkungan belajar saja Seperti itu Nah, saya jadi tergelitik ini Ibu Pengen tahu Kalau siswa itu kan kembali lagi Survei lingkungan belajar itu adalah lingkungan yang akan memberikan kontribusi Terhadap kualitas iklim belajar di satuan pendidikan Katakanlah iklimnya bagus Tetapi secara kompetensi, pedagogis, guru, penguasaan materinya juga belum baik Lingkungan yang baik Apabila kualitas SDM-nya juga belum baik Itu kan tentu akan mempengaruhi juga kualitas proses yang nanti akan tercermin juga di output Nah, mengapa tidak sekalian juga kita ukur seperti itu untuk kualitas kompetensi dari si guru tersebut Di luar kita pernah melakukan UKG ya Bu Tetapi dalam konteks keseluruhan asesmen nasional yang lebih komprehensif Apakah ada wacana ke depan seperti itu? Ada wacana tapi tidak melalui asesmen nasional Untuk mengukur kompetensi guru sifatnya pemetaan Karena memang kita meyakini kita memerlukan peta mengenai kompetensi Tidak hanya kompetensi dari segi profesinya Tapi kompetensi pedagogik dan kompetensi dari kepribadiannya juga Dan itu memang terakhir kita melakukan UKG yang sensus kan sudah cukup lama ya Jadi butuh pembetahiran data Tapi saat ini itu tidak digali melalui asesmen nasional Ada program lain untuk mengukur kompetensi guru Sehingga nanti kita punya peta yang komprehensif Bukan untuk penjudgment guru Tapi sebenarnya untuk lebih memfasilitasi guru Kemampuannya sudah sampai di mana Kalau membutuhkan pelatihan, membutuhkan collaborative learning Pada bagian apa guru-guru ini bisa melengkapi Ada yang menarik Jadi di tahun ini sebenarnya dibuatkan suatu asesmen mandiri Bagi guru untuk mengetahui sebenarnya sudah berada pada level yang mana Tanpa harus melalui ujian bersama Jadi ada aplikasi, ada soal-soalnya Kemudian guru-guru bisa menjawab sendiri Kapan saja self-assess Kemudian dari hasil misi tersebut keluarlah hasil sudah berada pada level yang mana Moga-moga ini cepat terwujud Sehingga kalau kita mengatakan tentang uji kompetensi guru Tidak harus yang dilakukan bersama Terpusat oleh pemerintah Tapi lebih sebagai kesadaran setiap guru untuk mengetahui Saya sudah berada pada level yang mana Saya butuh apa Saya sudah bisa apa Saya bisa sharing kemampuan saya yang bagaimana kepada perkanakan guru yang lain Oh, tapi itu belum dilakukan Sudah pada tahap penyusunan soal, aplikasi Ini masalah nanti untuk deploymentnya Baik, saya kembali ke Mas Didit sekarang Tadi kita sudah menyinggung masalah Sulingjar Begitu pentingnya data Sulingjar ini Untuk melengkapi dalam konteks triangulasi data Agar kita mendapatkan gambaran yang komprehensif Sempat ngintip itu di dashboard Sulingjar ya Sepertinya memang ada beberapa daerah ataupun satuan pendidikan Yang tingkat partisipasinya masih belum mengembirakan Dan juga ada beberapa yang data anomali Ya, mungkin kita tidak usah detailkan anomalinya ya Nah, dalam konteks keutuhan atau kecukupan data Untuk melengkapi Selain data dari peserta didik melalui asesmen nasional Dan juga data Sulingjar dari guru Bagaimana nanti atau upaya apa yang sudah dilakukan Oleh pemerintah Kemendik Bu Ristek melalui Pus Mendik Untuk mendorong partisipasi tersebut Ya, baik Bu Jadi untuk upaya-upaya yang sudah kita lakukan Memang kita sudah lakukan koordinasi Jadi yang pertama memang karena ini kaitannya ada di satuan pendidikan Jadi kita melakukan koordinasi dengan direkturat terkait Termasuk juga di SMP ya Terima kasih ini sudah dilakukan Ada semacam rapat koordinasi di masing-masing daerah Terutama memang untuk daerah yang lokasinya jauh ya Tidak ada internet Kemudian infrastrukturnya kurang Dan sebagainya Itu sudah dilakukan rapat koordinasi Dan itu cukup mengembirakan Karena pada saat rapat tersebut Ada praktik-praktik baik yang muncul Bu Yang kemudian mungkin nanti bisa diupayakan Karena kita masih ada waktu pengisian kembali Dimana akan dibuka untuk semua jenjang Yang harapannya adalah praktik-praktik baik tersebut bisa dilakukan Ini salah satunya misalkan ada daerah yang Dia blank spot misalnya Ya kita tahu memang survei lingkungan belajar ini Full menggunakan online Jadi ini bisa mungkin mencari ke daerah-daerah lain Atau ke satuan pendidikan lain Yang mungkin sinyalnya bagus dan sebagainya Kemudian dia bisa mengisi di situ Ini salah satu praktik yang ada Kemudian praktik baik yang lain adalah Dukungan dari pemerintah daerah Dimana bahwa ujung dari data instrumen yang kita kumpulkan Adalah nanti ke rapat pendidikan Jadi daerah-daerah mengupayakan Dalam bentuk dukungan anggaran Kemudian dukungan tenaga dan sebagainya Untuk bisa secara optimal melakukan pengisian Dari rapat koordinasi kemarin yang sudah dilakukan Dan banyak sekali daerah-daerah yang menanyakan Kapan sih akan dibuka kembali survei lingkungan belajar Jadi ini indikator bahwa di daerah itu Juga berupaya untuk melakukan pengisian Seoptimal mungkin Meskipun memang ada daerah-daerah yang cukup susah ya Dijangkau dari segi infrastruktur Kemudian mungkin ada listrik dan sebagainya Nah itu memang masih ada yang seperti itu Nah begitu juga dengan untuk AKM ya AKM dan survei lingkungan belajar untuk siswa Mungkin disimpen dulu yang AKM Oke baik Kita ngomong sulingjar dulu ya Baik Saya lanjutkan terkait dengan sulingjar Itu kan sulingjar atau survei lingkungan belajar Itu kan memang full online ya Betul Nah kita tahu Indonesia ini Dari Sabang sampai Merauke Ribuan pulau Dengan bentangan laut yang sangat luas Nah kira-kira Ada nggak alternatif mungkin untuk Tahun yang akan datang seperti itu Opsi lain Kalau AKM itu ada online dan semi online Mungkin nggak nggak untuk Sulingjarnya ini dilakukan juga dengan semi online Ataupun mungkin stand alone seperti itu Iya Jadi memang masukan-masukan ini kita tangkap ya Bu Kebijakan yang sekarang ini memang masih menggunakan full online Dan ini kita tangkap dan pastinya ini akan kita sampaikan di rapat-rapat koordinasi berikutnya Barangkali ke depan ada kebijakan pengisian lain ya selain moda online Ya dan kita juga memang mendengarkan ya artinya untuk daerah-daerah yang mungkin susah Kalau misalkan di AN kan masih ada beberapa opsi-opsi pilihannya Sementara memang untuk sulingjar ini baru ada satu ya full online Nah itu mungkin barangkali sudah kita tangkap dan nanti mungkin kita bisa diskusikan kembali Bu untuk kebijakan ke depan Baik Baik Terima kasih Mas Didit Nah sebelum kita fokus ke AKM Ke AN Saya masih ngomong suling jarsat lagi nih saya tanya ke Bu Wati Ini kemarin ada pertanyaan dari sobat SMP nih Bu Wati Kalau pelaksanaan asesmen nasional peserta didik itu kan sampling Ya harapan kita 100% peserta didik yang tersampling 30 siswa untuk jenjang SD 45 siswa untuk jenjang SMP SMA Zederajat Nah minimal 85% itu data bisa kita olah dan kita sajikan Nah kemarin sobat SMP bertanya Kenapa untuk tandiknya juga nggak sampling Bu? Kenapa harus 100% tandiknya ini? Apakah tidak bisa juga misal minimal 85% dari tandiknya seperti itu? Nah kira-kira bagaimana alasannya Bu? Jadi pertama mengapa siswanya sampling dulu ya? Sebelum kenapa tandiknya tidak sampling Kenapa siswanya sampling? Karena ketika siswanya tidak sampling berupa census Dihawatirkan penggunaan hasilnya ini bukan lagi sebagai rapor dari satuan pendidikan Tapi menjadi rapor hasil belajar murid Misalnya nanti dipakai untuk seleksi maksud jenjang SMA Atau digunakan untuk hal-hal lain yang implikasinya adalah implikasi individu murid Itu hal yang dihindari pada asesmen nasional Karena asesmen nasional ini memang fungsinya bukan untuk evaluasi hasil belajar Tapi evaluasi sistem pendidikan Itu mengapa muridnya sampling? Dan pertanyaannya Kenapa guru dan kepala sekolahnya tidak sampling sekalian? Sampling bisa Karena ketika kita memotret tentang satuan pendidikan tidak harus seluruhnya mengikuti Tapi kemudian kita punya skema yang berbeda Skema yang berbeda itu adalah tidak hanya kita menginginkan punya data yang berkualitas Tapi kita juga ingin menjadikan ajang subkelingkungan belajar ini sebagai ajang formatif Formatif itu seperti apa? Formatif itu artinya ketika mengisi survei lingkungan belajar Guru-guru memahami sebenarnya apa sih yang disebut dengan lingkungan belajar yang baik Kami ada indikator tentang kualitas pembelajaran numerasi Kalau di awang-awang namanya kualitas pembelajaran numerasi mungkin guru-guru susah untuk memahami Tapi ketika mengisi survei lingkungan belajar disitu ada pertanyaan-pertanyaan terkait implementasi pembelajaran numerasi Misalnya Mencoba mengaitkan kejadian di dunia nyata dengan konsep matematika yang pernah kita pelajari Mencoba memberikan contoh-contoh dari suatu konsep matematika dengan masalah-masalah yang ada di sekitar kita Jadi ketika proses mengisi sebenarnya ada informasi yang coba kami sampaikan kepada setiap guru yang mengisi Ini loh harapannya Yang misalnya tentang isu tentang guru ini Kami ada pertanyaan apakah hal-hal berikut ini termasuk perundungan gitu ya Ya tidak ya tidak benar salah benar salah Sebenarnya itu juga untuk menyadarkan guru-guru bahwa yang namanya perundungan itu Bukan karena anaknya lemah mentalnya Bukan karena kenakalan biasa tapi ada hal yang lain Itu adalah efek formatif yang diharapkan dari pengisian survei lingkungan belajar Sehingga diharapkan tidak ada kata kecuali tidak ada kata sampling Semua guru merasakan wawasan yang didelivery melalui instrumen survei lingkungan belajar Itu gitu Bu Saya ingin tahu jumlah pertanyaan untuk tendiknya Sulingjar itu rata-rata berapa soal sih Bu Kan ada paket-paketnya ya Kepala sekolah kalau tidak salah ada dua paket Paket AB Untuk guru ada tiga paket Paket ABC Nah apakah jumlah soalnya sama semua Atau ada yang berbeda dan dengan peserta didik sendiri bagaimana apakah sama juga Jadi sebenarnya kalau seluruh pertanyaan yang disusun untuk mengisi rapor pendidikan dimensi D dan E ini dituangkan Itu ada sekitar 400 soal Dan itu banyak sekali 400 pertanyaan ya Artinya satu soal itu kan bisa jadi ada pernyataan Berikut ini apakah anda mengalami Kemudian ada ABCDE Nah itu ABCDE itu kita hitung sebagai satu soal Nah supaya guru-guru tidak lelah Dan karena semua guru juga akan mengisi Maka kami pecah menjadi tiga paket Setiap paket itu 300 pertanyaan Tapi semua guru mengisi semua indikator Jadi misalnya satu indikator itu ada 10 soal Kita mengerjakan di paket A itu 6 Nanti di paket B juga ada 6 Paket C juga ada 6 Tapi semua indikator akan go through semua guru mengisi Ini berbeda skemanya dengan murid Murid ini keterbatasan membaca Dan keterbatasan waktu itu membuat kami memutuskan Jumlah paketnya lebih banyak Ada 6 paket untuk murid Tapi tidak semua indikator berlalu Jadi misalnya total itu ada 50 indikator Mungkin saya hanya menempuh 35 indikator Nanti murid yang lain 35 indikator lainnya Jadi jumlah soalnya lebih mudah Hanya bisa dilaporkan kalau semua indikator ini punya responden Itulah mengapa muncul cut off 85% Akhirnya di bawah 85% Ternyata ada 1 indikator yang dijawab oleh 1 siswa Dan kita sulit untuk menyimpulkan ada apa dengan sekolah itu Hanya berdasarkan jawaban 1 orang siswa Nah kemarin ini Moga silahkan Mas Didit Ata Buwati akan menjawab Kami mendengarkan Kita tahu bahwa bentuk satuan pendidikan di negara kita ini kan bermacam-macam Dari bentuk sekolahnya saja ada sekolah formal ada non formal Ada sekolah keagamaan Kemudian penyelenggaran pendidikannya ada yang reguler Ada yang boarding school Ada yang satu atap Ada yang berasrama Dimana tendiknya baik kepala sekolah maupun guru Ini kan ada yang merangkap gitu Nah ada gak upaya untuk mungkin tidak tahun ini mungkin tahun depan Barangkali ada indikator kita menentukan indikatornya Tetap memberikan gambaran berdasarkan potret lingkungan belajar dari masing-masing satuan pendidikan Tapi misalnya ada indikator yang bersifat generik ada yang bersifat spesifik Yang generik misalnya mungkin terkait bagaimana pembelajaran yang menguatkan literasi numerasi Ataupun apa namanya kebijakan terkait dengan bullying keamanan sekolah Mungkin itu bisa ini salah satu contoh saja Misalnya bisa ditarik menjadi indikator yang generik Karena sekolah ini kan berada dalam lingkungan yang sama Tetapi begitu kita bicara kompetensi bagaimana Yang terkait dengan indikator yang terkait karakteristik peserta didik Tentu tidak bisa kita generate kan seperti itu Apakah dimungkinkan seperti itu Atau kalau mewakili salah satu sepertinya tidak mungkin ya Karena satuan pendidikan dan peserta didik yang dihadapi kan berbeda Nah kira-kira bagaimana Monggo Bu Wati atau Pak Didik Mas Didik yang menjawab Bu Wati Monggo silahkan Sebenarnya kami melakukan cukup banyak perubahan pada instrumen Kepala Satuan Pendidikan di tahun 2022 Dibandingkan 2021 Untuk memastikan Memang harus diisi untuk setiap NPSM Kalau status yang dia menjadi Kepala Sekolah Satu Yayasan Ada SD SMP SMA Satu Lingkungan Mungkin tidak menjadi isu ketika ada yang mau generik Tapi kalau dia Kepala Sekolah di satu sekolah dan PLT di sekolah lain Yang berbeda kabupaten bahkan mungkin berbeda kecamatan Yang satu sekolah favorit jadi perbantukan menjadi PLT di sekolah yang biasa Tentunya kan rawan untuk kita kemudian mengaksumsikan yang bisa di generik Jadi yang bisa di generik itu adalah background Itu saja Background maksudnya Kepala Sekolahnya Laki-laki, perempuan kan gak mungkin Gak mungkin dari sekolah Ganti jenis kelamin Gak boleh Jadi itu sekali Dan itu kita ambilkan langsung datanya dari The Podi Tapi yang kami susun di dalam survei lingkungan belajar Terutama di tahun 2022 Itu memang menyikapi keluhan-keluhan di tahun 2021 Ini kok ada yang sama Saya lintas sekolah manapun kalau saya dipugaskan Pasti jawabannya sama Itu yang kami coba revisi Sehingga tahun 2022 ini memang relevan untuk dijawab berkali-kali Tergantung dia sedang membicarakan sekolah dengan NPSM yang mana Baik terima kasih Bu Wati Mudah-mudahan Sobat SMP bisa memahami ya Mengapa kebijakannya seperti itu Ini Bu En, kalau ngisi survei lingkungan belajarnya aja repot Padahal yang jauh lebih repot kan ketika menjalankan tugas sekaligus dibayang sekolah Betul Dan ternyata bisa Jadi kenapa untuk mengisi survei lingkungan belajarnya gak bisa Nah ini dia Bu Bu Wati sudah memantik nih dengan untuk pertanyaan berikutnya Kemarin ya Mas Didit Kalau hasil intipan kita kemarin Ternyata banyak juga responden itu tidak selesai Dia mengerjakan soal Padahal tentang waktu tadi yang disampaikan sudah cukup panjang ya Sepuluh hari Saya pikir sesuatu kalau dicicil kan bisa sempat selesai ya Pak Betul Hutang aja kalau dicicil kan lunas ya Tapi kalau didiemin makin numpuk gitu Iya Akhirnya kemburuh habis batas waktunya Ya bagaimana Pak Memang kalau kita lihat di lapangan Bu Eli Banyak guru dan kepala sekolah itu di akhir-akhir ya Jadi menjelang deadline itu baru kemudian Oh ya ternyata saya belum mengisi Sebenarnya kita sudah menyediakan banyak alternatif Jadi bisa diisi menggunakan device apapun Baik itu mungkin di sekolah pada saat mengajar Atau mungkin lagi di rumah Sabtu minggu dan sebagainya Kita sudah menyediakan banyak waktu Untuk bisa melengkapi itu Tapi memang ya ini kembali lagi ke Bapak Ibu Guru Sobat SMP yang istilahnya harus Apa Apa Posisinya memang perlu untuk melakukan pengisian Ya jadi kembali ke motivasi Kembali ke apa Tujuan dari pengisian survei lingkungan belajar ini Yang harus dimaknai oleh Sobat SMP semuanya Kira-kira itu mungkin Bu Eli ya Baik Nah terus ini Mas Didit Bagaimana kalau seandainya Di responden Suligjar ini Terjaring Tendiknya yang sudah Mungkin sudah mutasi Atau sudah purna Atau sudah pensiun Itu bagaimana ya Supaya nanti sekolah ini Bisa menjadi 100% partisipasinya Betul Jadi upaya yang kita lakukan adalah Kita akan lakukan flagging atau marking Di aplikasi survei lingkungan belajar Di mana guru-guru yang statusnya mungkin sudah berpindah Atau mungkin pensiun Kemudian mungkin posisinya ada di dua sekolah misalnya Data ganda dan sebagainya Itu tinggal mengkonfirmasi di laman Suligjar Di mana itu nanti akan ada semacam hitung ulang Terhadap status partisipasi Nah ini salah satu upaya kita juga Untuk bisa menyajikan data yang valid ya Baik Begitu Bu Eli Ya jadi Ada semacam Kolom konfirmasi barangkali ya Mengapa Yang jumlahnya tercatat Misalnya ada 10 guru Tapi yang existing yang masih ada ini Sebenarnya tinggal 8 Yang dua mungkin sudah mutasi Atau sudah mutasi Ada yang sudah pensiun Mungkin bisa mengisi di sana ya Betul Bu Supaya bisa di exclude ya nanti ya Iya Kesempatan SMP yang berasal dari Tendik Kepala sekolah Jangan khawatir Kemarin banyak pertanyaan Bu kami sudah mengisi semua Kenapa data sekolah kami belum 100% Nah tolong nanti kalau masih ada nama Tendik Yang tertulis di sana Nggak usah diisi Tadi yang dimaksud Mas Didit Nanti mungkin operatornya barangkali ya Mas Didit ya Betul Mengisikan di sana Menjelaskan di sana Bahwa yang bersangkutan statusnya sekarang sebagai apa Apakah sudah purna atau mutasi atau sudah Dan lain sebagainya Supaya nanti sekolah Bapak Ibu bisa 100% partisipasinya Dan juga daerah Bapak Ibu Nih yang didinas harus aware juga nih dengan data ya Mari sama-sama kita kawal Tingkatkan partisipasi Supaya nanti kecukupan dan kualitas datanya juga Terjamin betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan Tahun lalu kita sudah melaksakan AN pertama di tahun 2021 Hasilnya ditambah dengan sumber data yang lain dari DAPODIC, SUSENAS, data BPS dan lain sebagainya Disajikanlah data profil pendidikan pada platform rapor pendidikan Nah disitu ketemu rapornya merah, kuning, hijau, biru Nah apa namanya Kemarin kita ketahui bahwa sebagian daerah dan satuan pendidikan lumayan surprise Ternyata asesmen nasional yang diikuti turut mewarnai output dan proses Terutama misalnya di sesi kompetensi literasi, capaian kompetensi literasi, numerasi, karakter, lingkungan belajar, manajemen kelas dan lain sebagainya Termasuk pengelolaan Nah tahun ini kita melaksanakan yang kedua Yang hasilnya nanti akan memberikan profil pendidikan yang terupdate Dan rapor pendidikan yang menggabarkan Delta 2022 dengan 2021 Kalau di awal semangat kita bahwa asesmen nasional ini lower stakes Berbeda dengan UN UN karena disitu ada apalagi di awal-awal dulu penentu kelulusan Kemudian menjadi prasyarat untuk lulus Jadi high stakes ya Nah AN ini tidak ada dampak apapun Artinya tidak mempengaruhi kelulusan Tetapi dengan ini pernyataan dari audiens kita Baik itu stakeholder di dinas pendidikan Maupun dari unsur satuan pendidikan Nah dengan sajian yang demikian baik Tetapi pada akhirnya Mereka merasakan Waduh lumayan ya Kalau rapornya jelek dari hasil ini Kalau hasil AN nya jelek Rapor kita bisa jelek juga gitu Akhirnya secara tidak langsung menjadi high stakes buat mereka Nah bagaimana kita meluruskan pemahaman Agar kembali bahwa ini sebenarnya Bukan tujuannya untuk memberikan judgement Menilai ataupun memberikan stigma negatif Tetapi kita hanya ingin memberikan potret yang jujur untuk dimanfaatkan Bagaimana kita meluruskan persepsi tersebut Silahkan Buat Kalau kemudian tindak lanjutnya adalah perbalikan Memang itu yang diharapkan Kita analogi lagi mungkin biarin Sebenarnya kan ini adalah medical check up gratis Yang diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan Seperti saya kalau ada program medical check up gratis Saya datang saya ngecek darah saya Tensi saya dan lain-lain Saya dapat laporan Kemudian saya lihat nih yang bintang-bintang yang mana Kalau di lapor pendidikan yang merah-merah yang mana Kalau kita dapat medical check up kan yang bintang-bintang Dari yang bintang-bintang itu kemudian saya merasa Aduh kalau saya begini terus-terus seperti ini Tidak melakukan perbaikan bisa-bisa Nanti tiba-tiba serangan stroke gitu Nau juga yang mendali Kemudian saya merasa medical check up ini penting Tahun depan saya punya target jangan lagi ada bintangnya Kemudian upaya saya adalah saya olahraga Saya kontrol asupan makan Menjaga istirahat Minum air putihnya juga baik Itu kan memang yang diharapkan Jadi kalau dengan melihat rapor pendidikan Yang saat ini masih brutal profil Kemudian banyak merah-merahnya Dan sekolah merasa galau Ih banyak banget yang merah Dari kedalauan itu Kemudian berupaya untuk memperbaiki Memang itu harapannya Tapi memperbaikinya dengan cara-cara yang benar gitu ya Jangan dengan cara-cara misalnya Oh ternyata pertanyaan kemarin yang sifatnya Pertanyaan selalu jarang Tidak pernah itu Ujung-ujungnya kesini dong Kalau ujung-ujungnya kesini Ya udah biar gak merah lagi Kita jawabnya jangan jarang ya Jawabnya selalu ya Nah itu kan cara-cara tidak benar Tapi kalau cara-cara yang benar Dengan memperbaiki dan punya target semangat Tahun depan jangan merah lagi Itu memang yang diharapkan Jadi bukan tentang punishment-nya atau reward-nya Tapi tentang menyadari bahwa Ini penting untuk diri saya sendiri Seperti kita menyikapi medical check-up run Kalau misalnya mau boong-boongan kan Uh ternyata ini ada jamu yang kalau diminum Malam hari sebelum besok pagi cek darah Mungkin bisa bagus semuanya Bisa juga kan begitu Tapi kan kita tahu itu cuma cara shortcut gitu ya Betul Ya menarik sekali analogi yang Bu Wati sampaikan tadi Jadi kalau kita kembali ke analogi tadi Kita menganggap sebagai instrumen AN dan Sulingjar ini Sebagai instrumen medical check-up Nah tentu si tenaga medis yang melakukan general check-up-nya ini Tentu harus orang yang tepat Alat yang digunakan ini harus tepat Supaya bisa menyajikan hasil yang tepat Artinya si tenaga medisnya ini Atau para mediknya bertanggung jawab terhadap ketepatan Ketepatan alat ukurnya Ketepatan SOP-nya semua-semuanya Mas Didit itu Nah sebaliknya Si responden juga Atau pasiennya Bertanggung jawab juga untuk mengetahui Mendeteksi dini kesehatannya Saya ini punya gejala apa Kok belakangan sering sakit kepala gitu ya Mengapa general check-up rasanya Tensinya normal-normal aja Ternyata karena faktor yang lain Artinya Si pasien juga punya tanggung jawab Ya pasiennya kita ini adalah Satuan pendidikan Dan peserta Dimana disitu ada Tendik dan peserta didik Nah bagaimana menurut Pak Dokter Betul-betul Bu Memang Ya kita Harus ada Standart ya Bu Dalam konteks Melaksanakan AN ini Baik itu dari Sisi sulinjar AKM Maupun survei karakter Nah ini semuanya sudah tertuang Di pos AN Yang memang Kita upayakan Kita mendengarkan Masukan-masukan Dari evaluasi tahun 2021 Nah Tidak hanya itu Memang kita juga perlu Melakukan pengecekan Monitoring Dan sebagainya Ke daerah Termasuk Kita koordinasi Jadi memang Kita ada struktur Tim yang Secara intensif Berkoordinasi Baik itu Di level pusat Kemudian di daerah Di level provinsi Sampai Kota kabupaten Nah ini Sobat SMP Sangat bisa Memanfaatkan Informasi-informasi Yang Kita sebar Di jejaring ini Jadi Tim-tim inilah yang nanti Sebagai Tim-tim medis Yang kemudian Melakukan Identifikasi Permasalahan Mungkin Ada Kekurangan Dari sisi teknis Maupun dari sisi Mungkin dari Soal Dan sebagainya Itu sangat Sangat mudah Dilakukan Crosscheck Melalui Apa sistem Sistem yang sudah Kita bangun Dimana sistem ini Betul-betul Sampai ke Satuan pendidikan Memang Ujungnya adalah Ini adalah Apa Event Bersama Yang merupakan Tanggung jawab Semua pihak Baik di level pusat Kemudian Daerah Sampai ke Satuan pendidikan Nah inilah Mungkin Cara kita Untuk Bisa Apa Betul-betul Menghasilkan Data yang valid Menghasilkan Apa General checkup Yang betul-betul Bisa menggambarkan Sesuatu yang ada Real di lapangan Mungkin seperti itu Bu Eli Betul Ya mungkin dari Bu Wati ada Disampaikan lagi Jadi menarik tadi kami Podcast di awal Temanya adalah Presmen nasional Tanggung jawab Dari siapa Kalau dengan Analogi General checkup Ini juga Ada tanggung jawab Dari Pemerintah Baik itu Di wilayah Dari Dinas Atau dari kantor Kementerian agama Terhadap Hasil Tindak lanjut Dari general checkup Ini Atau misalnya Pimpinan kantor Semua karyawan Punya fasilitas General checkup Udah Tahu Hasilnya Forestalnya Tinggi-tinggi Kalau dibiarkan Tiap kali makan siang Nasi boxnya Nasi padang Itu kan tidak Dikasih Makanannya Gorengan Atau Bulu Tapi kalau misalnya Penjijakan Sekarang kita Kalau snack Rebus-rebusan Snacknya Buah Itu kan Artinya Menikapi Hasil dari Medical checkup Begitu juga Kalau misalnya Ada yang Tidak mau ikut Medical checkup Kemudian kan Diupayakan Seperti apa Caranya Supaya mau ikut Medical checkup Karena ini penting Supaya tahu Mendiat ruasanya Seperti apa Bahkan kalau Untuk sesuatu yang Lebih Inovatif lagi Upaya Misalnya ya Jadi pemerintah Kota Konteksnya bukan AN Tetap kembali Analogi Kita Upaya untuk Membuat Sistem Transportasi Yang Satu tiket Beberapa Moda Kemudian Antara halte Stasiun Dengan Terminal gitu Dibuat Interkontrinya Berjalan kaki Itu kan Salah satu upaya Untuk Menurunkan Kadar Foresteral Jadi Inovasi Dari semua Stakeholder Itu Merupakan Cerminan Untuk Meningkatkan Kualitas Berdasarkan Hasil Assessmen Begitu juga inovasi semua stakeholder untuk memastikan semua orang berpartisipasi aktif dan berintegritas menjawab asesmen nasional itu merupakan cerminan bahwa sadar bahwa data ini adalah sesuatu yang penting, data ini menjadi tijakan dan baseline untuk melakukan berbagai kebijakan. Baik, betul sekali Bu Wati. Mas Didit, kalau begitu kan sangat penting ya masyarakat ataupun kalangan stakeholder terkait di bidang pendidikan mengetahui progres perkembangan setiap fase dari tahapan pelaksanaan AN maupun Silingjar ini. Paling tidak kita masih cukup waktu untuk memaksimalkan partisipasi pasien-pasien kita, yaitu semua satuan pendidikan, peserta didik maupun Tendik untuk ikut general check up, seperti itu. Kira-kira selain apa yang tadi sudah disampaikan, ada nggak strategi lain atau bentuk-bentuk campaign yang lain kita untuk mendorong tingkat partisipasi pasien kita yang, pasien dalam tanda kutip ya, pasien pendidikan. Silahkan. Betul. Jadi kita juga ada kanal-kanal resmi di web yang itu sangat mudah diakses oleh siapa saja. Di kanal tersebut kita sediakan masing-masing. Mulai disebut kanalnya apa? Kanalnya AN ya Bu, jadi pushmendik.camdikbud.ku.id.an. Oke. Di kanal itu sudah tersedia baik itu mulai informasi tentang AKM, kemudian informasi tentang Silingjar, dan survei karakter. Di masing-masing menu tentang informasi instrumen tersebut itu bahkan kita juga sediakan link untuk misalkan ada Ayo Coba AKM. Jadi ini adalah link di mana semua masyarakat itu bisa mencoba seperti apa sih simulasi dalam mengerjakan soal-soal AKM itu. Nah, dari situ kemudian kita juga sediakan informasi tentang framework dan sebagainya, di mana nanti bisa terbayang ini outputnya, indikatornya itu seperti apa sih. Kemudian harapan dari melakukan pengisian itu seperti apa kita sediakan. Bahkan termasuk juga dengan jadwal. Jadi jadwal tahapan, kapan harus melakukan sinkronisasi, kapan kemudian harus melakukan simulasi geladi bersih, itu sudah ada semua di kanal web kita. Nah, nanti ini kita juga akan coba lengkapi mungkin barangkali ke depan, kita perlu integrasikan dengan informasi untuk survei lingkungan belajar. Begitu barangkali Ibu Eli. Baik, terima kasih Mas Didit. Jadi Sobat SMP jangan lupa mengakses kanal pusmendik.kemdikbud.go.id.an. Jadi itu berbagai informasi terkait AN yang bisa diakses oleh publik untuk mendapatkan apa, mengapa, dan bagaimana asesmen nasional. Bahkan bisa uji coba di sana untuk mempersiapkan khususnya untuk Sobat SMP di jenjang SMP dan juga SD yang akan, baru akan mengikuti di tahapan berikutnya. Mungkin closing statement terkait dengan topik kita hari ini, terkait dengan asesmen nasional yang menjadi tanggung jawab siapa. Mungkin closing statement pertama saya persilahkan dari Ibu Wati. Terima kasih Ibu Eli. Jadi kalau kita bicara tentang asesmen nasional tanggung jawab siapa, harapan kami ini adalah disadari secara sadar bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Kami sebagai penyelenggara asesmen nasional bertanggung jawab bahwa alat ukurnya benar, cara mengukurnya benar, penyajian data dan informasinya benar. Mudah mengakses, kemudian juga mudah untuk dikemaknai. Tapi Bapak Ibu sekalian, Sobat SMP sebagai bagian dari yang memerlukan hasil diagnosa dan informasi, ini juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi, untuk berintegritas. Dan terlebih lagi kalau sudah berpartisipasi dengan berintegritas, sudah dapat hasil yang seharusnya dimanfaatkan untuk perencanaan, untuk perbaikan, untuk menyusun program-program yang memang diperlukan oleh setiap satuan pendidikan masing-masing. Pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, sebagai pengambil kebijakan maupun sebagai implementasi kebijakan juga memiliki kewajiban. Kewajiban untuk memastikan informasi yang terkumpul melalui partisipasi aktif dari setiap satuan pendidikan, kerja keras maupun upaya, baik itu upaya dana, upaya pikiran, tenaga, ini dimanfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk membuat kebijakan yang memang sesuai dengan peruntukannya. Jadi silahnya sekarang itu kebijakan asimetris itu ya, nggak cuma satu kebijakan dipaksakan untuk semua kondisi sekolah, tapi menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, dibuatkan intervensi maupun kebijakan yang sesuai. Jadi terdiferensiasi sesuai dengan hasil dari asesmen nasional. Ketika semua pihak merasa bertanggung jawab secara sadar, secara mandiri, harapannya maka peningkatan kualitas pendidikan itu sudah secara natural memang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tidak harus dipaksakan, tidak harus diawasi, tidak harus ditongkrongin. Jadi semuanya merasa berkepentingan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masing-masing ruang kelas kita, di masing-masing sekolah kita, dan di masing-masing wilayah kita. Baik, luar biasa. Dan selanjutnya closing statement barangkali dari Mas Didit. Baik, terima kasih Bu. Itu menguatkan dari Bu Wati, mungkin karena kita tahu bahwa tadi disampaikan masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab dan peranan, maka perlu ada koordinasi, koordinasi yang tersistem, terstruktur, di mana kita bisa bersama-sama, secara bersama-sama menguatkan upaya untuk meningkatkan partisipasi dan menjaga kualitas data. Jadi dengan adanya koordinasi ini, kita bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian dari situ kita bisa mencari solusinya secara bersama, dan disinilah kemudian masing-masing stakeholder mempunyai rasa kepemilikan terhadap pelaksanaan asesmen nasional ini, di mana ini tidak hanya diperuntukkan bagi salah satu pihak saja, yang tentunya itu akan semakin menguatkan tujuan dari pengambilan data maupun hasil ujungnya sampai ke profil pendidikan. Ya, mungkin kurang lebih itu Bu Heli. Baik, terima kasih Mas Didit. Luar biasa closing statement dari dua narasumber kita. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari terminologi yang luar biasa, saya catat tadi. Pertama, tingkatkan partisipasi. Partisipasi dari semua para pihak yang terlibat, yaitu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, dalam mengikuti asesmen nasional dan sulingjar. Kemudian, untuk mengikuti tersebut harus ditegakkan integritas. Kemudian, setelah kita berpartisipasi, melaksanakan partisipasi kita dengan penuh tanggung jawab dan integritas, insya Allah kita akan menghasilkan, Bapak Ibu, teman-teman, Sobat SMP, akan menghasilkan sebuah data profil pendidikan yang baik, sesuai dengan kondisi yang ada, untuk kemudian dimanfaatkan dalam rangka peningkatan mutu. Jadi, strategi pengembangan program kegiatan peningkatan mutu di sekolah, akan sesuai dengan data yang tersaji di dalam profil pendidikan. Nah, kemudian, yang mengawali semua itu, agar kita dapat memiliki kesadaran partisipasi yang tinggi, integritas yang baik, hasil yang baik, tentu perlu ada rasa kepemilikan, rasa kesadaran dan kepemilikan tentang pentingnya asesmen nasional, pentingnya berpartisipasi di asesmen nasional tersebut. Kalau ada kendala permasalahan, koordinasi, komunikasi, kanal-kanal koordinasi, komunikasi sudah ada. Ada dashboard sulingjar, ada web ANBK, di mana perwakilan dari semua stakeholder di dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota, perwakilan dari satuan pendidikan, dapat berkomunikasi melalui kanal-kanal yang ada. Juga ada grup WA ya, mas ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan, misalnya dengan perpanjangan waktu sulingjar nanti, tanggal 19 sampai 28 September ya, untuk semua jengjang. Nah, silakan teman-teman sobat SMP yang mengelola pendidikan, satuan pendidikan, agar dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan partisipasinya. Yang belum 100 persen, ayo berpartisipasi. Karena sekali lagi, ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menyukseskan AN yang berkualitas. Baik, barangkali itu, sekali lagi, sobat SMP mohon koordinasi dapat terus dilakukan dengan kanal yang ada. Tanamkan rasa kepemilikan, tanggung jawab, dan upaya kita untuk menyukseskan AN 2022 dengan lebih berkualitas, jujur, dan partisipasi syukur-syukur semuanya 100 persen. Itu harapan kita. Baik, sobat SMP, waktu juga yang membatasi kita, sudah cukup panjang bincang-bincang edukasi kita dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Dua-duanya dari Pus Mendik, dan beliau berdua telah memberikan pencerahan kepada kita bersama terkait apa, mengapa, dan bagaimana, serta pentingnya dari asesmen nasional. Semoga dapat memperkaya pemahaman kita atau bagi yang sudah paham untuk mengingat kembali betapa pentingnya kita menyukseskan asesmen nasional. Asesmen nasional, tanggung jawab kita bersama. Saya, Elie Wismayanti, mengucapkan terima kasih kepada Buwati dan Mas Didit yang sudah berkenaan hadir di podcast Dialog Sobat SMP pada hari ini. Dan kepada sobat SMP yang menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita tetap semangat berbincang-bincang edukasi untuk berbagi informasi dengan semua sobat SMP. Bunga Sekuntum Bekardi Watu Trubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat SMP.